Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelah-setelah semuanya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi berbagi pengalaman bersama mobil Toyota Vanser ya lor ini mobil yang sudah dikenal banget di masyarakat dan ini memang mobil sudah merakyat ya lor disini Toyota Vanser tahun 2010 2010 tadi sudah begitu nah kita informasikan akan kita informasikan bahasianya agar Toyota Vanser itu bisa kembali bertenaga bensinnya lebih hirit dan intinya juga performanya tambah fokus dulu di sini kita informasikan dulu nah ini lor terutama yang kita tersihkan otomatis dah ya ke sini ada anu pusingnya ke busi ya lor busi ini otomatis juga harus kita bongkar kita bersihkan lah mesti seterusnya sudah tahu lah ya cara bongkarnya bagaimana intinya disini kita harus melepaskan ini nah intinya kita cuman ini ini kan ada covernya ya lor nah ini covernya ini kita lepaskan nah lepaskan cuman baru tiga tuh ini lepaskan ini sudah terkelihatan semuanya dan tinggal kita lepaskan businya karena ini bisa harus dibersihkan agar tujuannya agar mendapatkan pengapian yang bagus nah ini juga bisa dicek masuk businya ini masih bagus atau tidak itu juga pengaruh Avanza menjadi tenaganya menjadi dos lagi telur nah yang terutama ini lor kita akan bongkar pada bagian esnya lor ISC itu apa sih ISC adalah yang mengatur udara jadi ini untuk mengatur udara yang masuk ke dalam truter gas ini kalau bermasalah ataupun ini kotor banget ini bisa menjadikan Toyota Vansha itu tenaganya loyo ataupun bahkan bahan bakar menjadi boros nah kita akan bongkar dulu lor ini kita lepaskan ini cuman ada bau dua lor kita akan bongkar dulu hati-hati ya lor ketika membongkar ini hati-hati sebab ada ring didalamnya nanti takutnya jatuh loh ya takutnya jatuh jadi harus hati-hati ketika melepaskannya melepaskannya kemudian ini kita akan bongkar ini lor ini lor kotor banget lor nah ini yang menjadikan Avanza itu boros banget lor boros banget bahkan tenaganya loyo lor ini pengaruh bantu nah ini ringnya lor ini ringnya ketinggalan didalam ini lor nah ini harus hati-hati lor jangan sampai hilang lor ini nanti posisinya di sini untuk ring ini lor nah itu lepas ini kotor banget lor ini udah lama nggak dibersihkan lor kita selamat menikmati 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 oke lor ini sudah dibersihkan tinggal kita pasang jangan lupa ini ringnya dipasang ya lor ini ringnya dipasang kemudian ini masanya jangan terbalik lor nah yang menjadi patokan ini lor yang menjadi patokan soketnya lor ini soketnya nah ini kan yang satu yang bawah ini nah ini kan yang buang lepas ini bagian bawah lor yang buat lepas ini yang bergerak ini ini bagian bawah jadi nah ini ini kan pesennya gini lor nah ini ada patokannya kemudian ada patokan ini buat posisi di bawah lor nah ini lor jadi ini posisinya di bawah kalau yang atas kan dada polos kalau ini kan ada ada yang menonjol edak kuncinya atau ada kancingnya ini lor nah ini yang buat bagian bawah lor jadi jangan terbalik ya lor nah sambil diputar ketika memasang lor biar mapan lor tinggal kita pasang kalau kandungan bagian bawah deh nah nah dah tinggal kita peres-peres pasang yang yang lainnya lor nanti kita langsung tas uji lor oke lor ini kita akan pasang semuanya busi-businya kita pasang kita beresin kemudian kita nantakan coba hasilnya seperti apa setelah isc-nya atau pengatur udaranya dituat-duat itu sudah dibersihkan ini tadi tadi kotor banget dan bener-bener kotor banget memang karena lama tidak dibersihkan oke dulu kita akan pasang semuanya dulu dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati